Prabowo Subianto selaku Capres nomor urut 2 mengunjungi Susilo Bambang Yudhoyono di Pacetan, Jawa Timur pada Sabtu 17 Februari 2024. Diketahui buntut pertemuan itu muncul isu soal pembahasan jatah kursi menteri. Namun Agus Harimurti Yudhoyono memberikan bantahan. Dikutip dari tribun jatim pada 18 Februari dalam keterangan di hadapan media, AHY membantah pertemuan tertutup itu membahas tentang jatah kursi menteri jika Prabowo gelak terpilih sebagai presiden dalam pemilu 2024. Menurutnya pertemuan yang digelar tertutup selama 1 jam tersebut murni silaturahmi dan gestur positif antar 2 tokoh bangsa. AHY pun membojorkan isi pertemuan. Sedikit banyak membahas soal persiapan bersama termasuk pemerintahan ke depan di bawah pimpinan Prabowo Subianto Gibran Raka Puming Raka. Terlebih soal gagasan, idealisme dan komitmen membangun bangsa dan memajukan negeri serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. AHY menambahkan pertemuan juga diselingi dengan nostalgia, diskusi dan silaturahmi sebagai ekspresi persahabatan. Hasil perhitungan cepat, quick count, beliau terpilih dengan angka yang sangat menentukan dan tadi beliau datang secara putus dari Jakarta ke Fasitan di museum dan galeri SBA ini untuk menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak SBA sebagai seorang sahabat yang juga telah berjuang bersama termasuk kami, warga besar Pakai Demokrat yang juga telah berupaya yang terbaik untuk bisa berkontribusi pada perjuangan dan pemenangan bahwa Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden. Dan tadi tentunya juga diselingi dengan nostalgia, dengan cerita, diskusi dan tentunya selaturahmi ini merupakan bagian dari ekspresi persahabatan, tapi juga sebagai dua pokok bangsa, dua pemimpin, Pak SBY, Presiden Republik Indonesia ke-6 dan Pak Wakkarwo Insya Allah menurutasi Presiden Republik Indonesia ke-8. pertemuan gagasan, pertemuan idealisme dan komitmen untuk terus membangun bangsa, memanjukan negeri dan meningkatkan kesedaran rakyat, itulah yang menjadi kekuatan dalam selaturahmi kami. Jadi kami minta terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Ralu Sidianto yang telah berkenan, kembali datang ke Fasitan ini untuk bisa menjauh selaturahmi dan sekali lagi membicarakan masa depan bangsa kita lebih baik. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.